Melalui proses yang cukup panjang, Etnik, salah satu UMKM di Bali, terpilih menjadi salah satu vendor souvenir untuk delegasi G20. Bersaing dengan 600 UMKM se-Indonesia tidaklah mudah. Penggunaan bahan ramah lingkungan yang dikombinasikan dengan kain khas Indonesia, membuat brand Etnik terpilih menjadi salah satu official merchandise untuk G20. Meski berbahan karung, beragam jenis tas dari brand Etnik ini tetap terlihat cantik dan elegan. 5 dari 10 produk tas Etnik dipilih menjadi souvenir untuk para delegasi. Owner Etnik, Dian Susanti, menyebut perhelatan G20 menjadi berkah tersendiri di tengah banyaknya persaingan UMKM di Bali dan Indonesia saat ini. Puluhan juta rupiah sudah ia raup dari pemesanan produk di salah satu kegiatan rangkaian KTT G20 yang digelar beberapa waktu lalu. Selain souvenir untuk G20, pesanan ternyata juga datang dari hotel, resort, serta event organizer untuk souvenir. 600 pendaftar kalau tidak salah itu kita lolos menjadi 20 yang terkonfirmasi sebagai vendor untuk official merchandise-nya G20. Souvenir itu seperti pouch gitu biasanya atau tas-tas hemper dan cover laptop. Nah kemarin kita masukkan itu 10 produk ke SEMESCO, terpilih itu 5 produk. Pemasaran produk Etnik ini salah satunya melalui aplikasi belanja daring dan sudah dijual hingga ke luar negeri. Namun, sumber daya manusia dan ketersediaan barang menjadi salah satu kendala untuk dapat memproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke luar negeri.